ASEAN Business and Investment Summit hari ini beragendakan diskusi panel dari beberapa pimpinan, CEO dan juga eksekutif senior perwakilan dari perusahaan multinasional dan regional. Pema dari agenda pergelaran ini yaitu berinovasi menuju inklusivitas yang lebih besar. Pembahasan dari ASEAN Business and Investment Summit akan berupaya untuk mendadamkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi pertumbuhan kawasan di tengah tantangan global, ketegangan geopolitik, dan berbagai permasalahan lainnya. Direktur Utama dan CEO PT Bakri & Brothers TBK Anindya Bakri menjadi pembicara diskusi panel dalam ASEAN Business and Investment Summit di Hotel Sultan Jakarta. Bersama dengan empat pembicara lainnya, Anindya Bakri membahas tentang masa depan ekonomi di kawasan ASEAN. Pema dari agenda pergelaran ini yaitu berinovasi menuju inklusivitas yang lebih besar. Pembahasan dari ASEAN Business and Investment Summit akan berupaya untuk mendadamkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi pertumbuhan kawasan di tengah tantangan global, ketegangan geopolitik, dan berbagai permasalahan lainnya. In ASEAN, in bahasa, it says bebas and active, which means free and active in terms of the constitutional, political, whatever, foreign policy. That can be also adopted economically so that all this, you know, whatever you call it, you know, hoo-ha about the East and the West, we can actually not only, you know, benefit, but also help. Because there is no way we're not going to be able to use certain technology from the East, no matter what is closer. But there is no way we're not going to be able to, you know, send our battery materials to the West, because otherwise you're going to have a lot of cases in WTO and IMF one after the other. So, I think yes, it is not only possible, Mike, but I think it is the right. Dan untuk mengetahui jalannya pergelaran ASEAN Business and Investment Summit, kita akan bergabung dengan rekan kami, Nadila Saleh, di sana. Selamat siang, Nadila. Bagaimana pergelaran ASEAN Summit hari ini? Ya, baik, selamat siang, Priva dan juga Pemirsa. Pemirsa memang benar bahwa dalam pergelaran ASEAN Business and Investment Summit di hari ketiga dan keempat ini menggelar diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah pebicara baik dari Indonesia maupun pebicara dari perwakilan-perwakilan negara di kawasan Asia Tenggara yang mengikuti ASEAN Business and Investment Summit di tahun ini. Kau informasikan bahwa berdasarkan rundown yang kami terima, ini memang pergelaran dari diskusi panel ini dilakukan melalui sejumlah sesi-sesi. Di hari ini tadi kami melihat ada 22 sesi yang akan dibulai pada, yang telah dibulai pada pukul 9 pagi tadi yang akan berlangsung hingga pukul 5 sore nanti. Kami informasikan berdasarkan patahuan kami di sini tadi juga kami telah melihat sejumlah pejabat-pejabat tiba di lokasi kami menggabarkan saat ini. Tadi kami telah melihat Arjad Rasjid Ketua Kadin telah hadir, kemudian Gita Wirjawan mantan Menteri Perdagangan juga hadir, kemudian Halaman Suri, Wakil Menteri Luar Negeri juga hadir. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga akan hadir dan menjadi pembicara pada sesi ke-7 yang sebentar lagi akan dilakukan. Namun ternyata Ibu Sri Mulyani dikabarkan bahwa tidak jadi hadir untuk menjadi pembicara pada hari ini. Kami informasikan juga bahwa untuk tamu-tamu dari negara-negara lain, tadi kami sudah melihat ada Perdana Menteri Laos, kemudian Perdana Menteri dari Timur Lesta, serta pejabat-pejabat lain yang turut hadir di sini. Kemudian Priwa dan juga Pemirsa ini jika kami bahas sedikit begitu mengenai pembahasan yang kami ikuti dari diskusi panel pada hari pertama, kemudian ini di hari kedua. Jika di hari pertama kemarin dalam diskusi panel tersebut berfokus untuk membahas mengenai kebutuhan-kebutuhan ataupun kebutuhan mendesak berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah mengenai perekonomian yang akan dibangun di kawasan Asia Tenggara. Kemudian tadi juga kemarin itu membahas tentang bagaimana pada akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah ini dapat merangsang bisnis dan juga investasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian jika kemarin ini membahas lebih pada kebijakan pemerintah. Pada hari ini tadi kami melihat lebih banyak membahas soal upaya pemerintah untuk mendukung sektor-sektor perekonomian dari swasta begitu untuk minimalisir ataupun menjadikan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang sangat mendesak dalam kawasan Asia Tenggara ini. Kemudian tadi benar bahwa untuk pembicaraan ataupun diskusi panel yang baru saja berlangsung ini tadi ada pembicaraan dari Anindya Bakri, CEO of Bakri Group. Kemudian ada juga sejumlah pembicaraan lainnya ada Leti Tutwe, ini global CEO of Infas. Kemudian juga ada Axton Salim, Director of Indofood. Kemudian ada Mikaela Browning, Vice President of Government and Public Policy for Google Asia Pacific. Dalam pembicaraan yang baru saja berlangsung tadi ini kami mendengar bahwa mereka lebih berfokus untuk membahas mengenai masa depan ASEAN yang dimulai ataupun yang dibahas ini mulai dari tren kemudian transformasi serta apa saja peluang-peluang yang akan dibangun dalam perekonomian di kawasan Asia Tenggara ini. Pada sesi tadi ini juga menggali dan juga mengeksplorasi potensi-potensi dari perekonomian yang berada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya ini juga akan ada sesi-sesi yang membahas tentang geopolitik, kemudian membahas tentang perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan kita akan menyaksikan bersama-sama dalam sesi-sesi selanjutnya. Sementara demikian, Prima kembali keadaan di studio. Baik, terima kasih Nadia Saleh atas laporan Anda.